Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Sekali lagi saya mengucapkan salam damai sejahtera Sungguh berbahagia bisa berjumpa lagi dengan Saudara sekalian Walaupun melalui ibadah online Tuhan memberkati kita semua dimanapun kita berada Dengan berkat yang berkelimpahan Saudara yang terkasih, pada malam hari ini Judul Renungan Firman Tuhan yang disampaikan Saya beri judul, Berapa Besar Imanmu? Saudara, apabila judul Renungan ini Pertanyaan ini dilontarkan kepada Saudara sekalian Berapa besar imanmu? Berapa besar iman Saudara yang Saudara miliki pada saat ini? Mungkin di antara kita ada yang kaget Lalu mulai berpikir Iya ya, berapa Berapa besar iman yang saya miliki? Mungkin ada yang berkata Wah iman saya cukup besar Ada yang berkata Iman saya lumayan Tapi mungkin juga ada yang berkata bahwa Iman saya itu sangat kecil Saudara mungkin ada yang bertanya juga Kalau ditanya berapa besar Iman saya Apa yang menjadi ukurannya? Apa yang menjadi parameternya? Saudara terkasih Apabila di dalam kondisi saat ini Kita berjalan-jalan ke tempat umum Adalah sebuah hal yang lumrah Ketika kita memasuki entrance tempat tersebut Lalu kita diukur suhu tubuh kita Lalu setelah diukur Disebutkan nilainya Saudara 36 Bagus boleh masuk ke dalam ruangan 36,5 Bagus Silahkan masuk Tapi kadang-kadang kita mendapatkan hal-hal yang lucu Saudara 34 Wah bagus sekali Silahkan masuk Bahkan yang lebih ekstrim Saudara Mungkin ada yang berkata 25 derajat Boleh masuk Apa yang menjadi ukurannya Saudara? Ternyata ketika alat itu rusak Justru alat itu bisa membahayakan Saudara Sehingga kita tidak tahu Sesungguhnya apakah kita ini bisa masuk ke dalam ruangan itu atau tidak Saudara lalu saya mulai mengandai-andai Mudah-mudahan ada di antara jemaat kita Yang bisa membuat alat Untuk mengukur Kadar iman seseorang Sehingga ketika Kita ini memiliki alat Untuk mengukur iman seseorang Kalau Saudara lalu akan masuk ke dalam gereja Saudara diukur terlebih dahulu Berapa kadar iman Saudara? Anggaplah Saudara Kalau warnanya hijau Itu berarti Kondisi imannya bagus Kalau yang kuning Warnanya kuning Kadar imannya lalu lumayan Tapi kalau yang merah Kadar imannya Berarti sedang rendah Saudara Saudara Kalau ada di antara Saudara yang bisa membuat alat seperti itu Saya yakin Saudara alat itu akan menjadi bestseller Saudara Banyak orang yang akan membeli alat itu Sehingga ketika kita masuk ke dalam aula Lalu diukur Dan berwarna hijau Wah Bagus sekali imannya Duduk di tempat yang paling belakang Kalau berwarna merah Imannya sedang jelek Duduk di tempat yang paling depan Saudara Saudara itu Kalau mengandai-andai Apakah alat itu bisa dibuat Saya tidak tahu Apakah mungkin dibuat untuk Mengukur kadar iman seseorang Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Tapi ada yang tahu Berapa kadar iman yang kita miliki Saudara Siapa yang tahu Saudara Yang tahu adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus secara jelas Tahu berapa besar yang dimiliki oleh seseorang Berapa besar yang dimiliki oleh saudara Dan saudara yang lainnya Tuhan Yesus tahu secara jelas Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Marilah kita membuka Alkitab kita Kita buka di dalam kitab Injil pasal yang ke-15 Ayatnya adalah ayat 21 sampai dengan ayat 28 Injil Matius pasal yang ke-15 Ayat 21 sampai dengan ayat ke-28 Demikianlah firman Tuhan Lalu Yesus pergi dari situ Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan Anak Daud Karena anakku perempuan Kerasukan setan Dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang Dan meminta kepadanya Suruhlah ia pergi Ia mengikuti kita Dengan berteriak-teriak Jawab Yesus Aku diutus Hanya kepada domba-domba yang hilang Dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat Dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan Tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut Mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak Dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah Yang jatuh dari meja Tuhan Maka Yesus menjawab Dan berkata kepadanya Hai ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu Seperti yang kau kehendaki Saudara yang berbahagia Ternyata orang Yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Mempunyai iman yang besar Adalah seorang ibu Firman Tuhan mengatakan bahwa Ibu ini berasal dari kanaan Saudara harus mengetahui bahwa Kanaan adalah sebuah negeri Yang tidak percaya kepada Tuhan Kalau saudara melihat ayat yang paralelnya Di dalam Injil Markus Dikatakan bahwa Ibu ini Yang di dalam kitab Injil Matius Dikatakan sebagai perempuan kanaan Secara spesifik di dalam Injil Markus Dikatakan bahwa Ibu ini adalah Berasal dari Yunani Berasal dari Syrofenisia Sebuah kawasan Yang cukup jauh Dari bangsa Israel Pada waktu itu Ternyata orang yang dipuji oleh Tuhan Yesus Mempunyai iman yang besar Bukan berasal dari murid-murid Tuhan Yesus Bukan berasal dari bangsa Israel Tetapi dari bangsa asing Bangsa yang jauh dari bangsa Israel Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Mengapa sang perempuan ini Bisa dipuji sedemikian besar imannya oleh Tuhan Yesus Kita akan melihat saudara Dari latar belakangnya Dan dari sejarahnya Supaya kita semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas Saya akan buka kembali saudara Di dalam ayat yang ke-21 Lalu Yesus pergi dari situ Dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Pergi dari situ itu Pergi dari mana saudara Kenapa harus Menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Saudara Marilah kita lihat saudara Ayat sebelumnya Di dalam pasal ke-15 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ketiga Matius pasal yang ke-15 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang ketiga Kemudian datanglah beberapa orang farisi Dan ahli taurat dari Yerusalem Kepada Yesus dan berkata Mengapa murid-muridmu Melanggar adat istiadat nenek moyang kita Mereka tidak membasu tangan sebelum makan Tetapi Jawab Yesus kepada mereka Mengapa kamu pun Melanggar perintah Allah Demi adat istiadat Nenek moyangmu Dan ayat-ayat selanjutnya saudara Saudara Ayat sebelumnya Menggambarkan Terjadi sebuah Perdebatan yang Sungguh sengit Jawaban-jawaban yang diberikan Oleh Tuhan Yesus Adalah jawaban yang sungguh frontal Saudara Dan jawaban-jawaban itu Mengakibatkan Kebencian Dari Orang-orang farisi Tua-tua agama pada waktu itu Kepada Tuhan Yesus Karena Pada waktu itu Tuhan Yesus Secara keras Secara tegas Menegur Tua-tua Yahudi pada waktu itu Mulailah mereka Mencari celah Mereka bersepakat Bagaimana caranya Untuk mencari Kelemahan Tuhan Yesus Bagaimana caranya Untuk mencelakakan Tuhan Yesus Oleh karena itu Saudara Firman Tuhan Diawali Bahwa Tuhan Yesus Menyingkir Ke Tirus Dan Sidon Saudara Dimanakah Tirus dan Sidon itu Tirus dan Sidon Ternyata Ada di wilayah Kanaan Tirus dan Sidon Ternyata Bukan wilayah Israel Wilayah Kanaan Yang tidak berhasil Diduduki oleh Bangsa Israel Salah satunya adalah Tirus dan Sidon Tirus dan Sidon itu Terkenal karena Kejahatannya Saudara Apabila Saudara ingin Melihat gambaran Tentang Tirus dan Sidon Salah satu Karakter yang Biasanya kita kenal Yaitu adalah Isabel Istri dari Raja Ahab Itu berasal dari Sidon Mereka adalah Bangsa yang Tidak percaya Kepada Tuhan Mereka menyembah Kepada Dewa-Dewa Baal Saudara terkasih Justru ketika Tuhan Yesus Mengatakan bahwa Bangsa Yahudi Yang melanggar Adat istiadat Bangsa Yahudi sendiri Tuhan Yesus Menyingkir Ke daerah Dimana Daerah itu adalah Merupakan sebuah Bangsa asing Bangsa yang Menyembah kepada Dewa-Dewa Dan Justru di tempat Inilah Saudara Tuhan Yesus Bertemu dengan Perempuan Siro-Venisia ini Perempuan yang Menunjukkan Iman yang Teguh Bagaimana Tuhan Yesus Memuji Iman yang Luar biasa Dari Sang Perempuan ini Saudara yang Dikasih Tuhan Yesus Cerita ini Merupakan Salah satu Cerita favorit Saya Saudara Apabila Ada yang Ingin Menggambarkan Iman yang Teguh Saya tidak akan Ragu-ragu Untuk menyebutkan Perempuan Kanaan Perempuan Yunani Perempuan Siro-Venisia Ini Merupakan Contoh Yang paling Bagus Untuk Menggambarkan Bagaimana Iman itu Harus dimiliki Oleh Seseorang Mengapa Tuhan Yesus Bisa Melihat Iman yang Luar biasa Ini Ini Berasal Dari Sebuah Proses Dan Saya akan Mencoba Merangkumkannya Dari Tiga Hal Mengapa Tuhan Yesus Bisa Berkata Bahwa Iman Sang Perempuan Siro-Venisia Ini Mempunyai Iman Yang Sedemikian Besar Hal Yang Pertama Saudara Mengapa Perempuan Ini Mempunyai Iman Yang Besar Marilah Kembali Kita Buka Alkitab Kita Matius Pasal Yang Ke-15 Ayat Yang Ke-22 Matius Pasal Yang Ke-15 Ayat Yang Ke-22 Maka Datanglah Seorang Perempuan Kanaan Dari Daerah Itu Dan Berseru Kasihanilah Aku Ya Tuhan Anak Daud Karena Anakku Perempuan Kerasukan Setan Dan Sangat Menderita Saudara Rupa-rupanya Sang Wanita Ini Mempunyai Masalah Yang Besar Masalah Yang Berat Anak Perempuannya Saudara Rupa-rupanya Kerasukan Setan Dan Menjadi Masalah Yang Besar Di Dalam Kehidupannya Sehingga Dia itu Akhirnya Mendatangi Tuhan Yesus Saudara Apakah Serta-merta Perempuan Ini Bisa Datang Kepada Tuhan Yesus Bagaimana Prosesnya Sehingga Wanita Ini Kok Bisa Datang Kepada Tuhan Yesus Tadi Dari Latar Belakangnya Diketahui Bahwa Wanita Ini Adalah Bangsa Yunani Bangsa Yang Jauh Dari Bangsa Israel Bukan Sebuah Perkara Yang Mudah Saudara Pada Waktu Itu Untuk Mendapatkan Sebuah Kabar Mendapatkan Sebuah Berita Tetapi Entah Bagaimana Caranya Sang Ibu Ini Mendapatkan Kabar Bahwa Bahwa Di Tanah Judea Ada Seseorang Yang Bisa Menyembuhkan Penyakit Orang Yang Lumpuh Bisa Berjalan Orang Yang Buta Bisa Melihat Bahkan Ada Orang Yang Sudah Mati Empat Hari Tuhan Yesus Ini Bisa Bangkitkan Saudara Ketika Mendengarkan Kabar Itu Kemudian Dia Melihat Anaknya Yang Sudah Sangat Menderita Ini Saya Yakin Sang Ibu Ini Sudah Membawa Kesana Dan Kesini Sudah Mencoba Untuk Mencari Dukun Dukun Mencari Dokter Dokter Mencari Siapapun Yang Dianggap Mampu Menyembuhkannya Di Negrinya Tetapi Tidak Ada Seorang Yang Bisa Menyembuhkannya Ketika Sang Wanita Mendengar Di Tanah Judea Ada Yang Mampu Melakukan Mujizah Seperti Itu Lalu Mulailah Timbul Pertanyaan Pertanyaan Siapa Dia Mengapa Dia Itu Bisa Menyembuhkan Dan Melakukan Mujizah Timbul Keinginan Untuk Menggali Dan Ada Rasa Yang Ingin Tahu Siapakah Orang Itu Apakah Info Itu Berita Itu Adalah Satu Hal Yang Mudah Untuk Didapatkan Sulit Saudara Dalam Kondisi Saat Itu Bukan Sebuah Perkara Yang Mudah Tapi Karena Keinginannya Yang Kuat Akhirnya Dia Mencari Tahu Siapakah Orang Yang Mampu Untuk Melakukan Mujizah Itu Saudara Saudara Baca Saudara Di Dalam Percakapannya Di Dalam Perjalanannya Untuk Menemui Tuhan Yesus Sang Wanita Ini Berkata Apa Saudara Kasihanilah Aku Ya Tuhan Anak Daud Saudara Frasa Anak Daud Itu Menggambarkan Apa Saudara Tidak Serta Merta Keturunan Dari Daud Itu Bisa Dikatakan Atau Dipanggil Sebagai Anak Daud Ayah Daripada Tuhan Yesus Siapa Saudara Ayahnya Yusuf Apakah Yusuf Itu Dikatakan Anak Daud Tidak Saudara Lalu Nenek Moyangnya Saudara Runtut Saudara Tidak Ada Yang Dikatakan Anak Daud Mengapa Saudara Anak Daud Itu Menggambarkan Orang Yang Akan Mendapatkan Meneruskan Tahta Kemuliaan Daud Dialah Yang Digambarkan Oleh Bangsa Israel Sebagai Mesias Juru Selamat Yang Akan Menyelamatkan Bangsa Israel Sang Wanita Ini Sampai Satu Pemahaman Mendapatkan Informasi Yang Sulit Menggali Terus Ingin Tahu Terus Sampai Pada Satu Kesimpulan Bahwa Orang Yang Yang Mampu Untuk Melakukan Perkara Yang Luar Biasa Ini Adalah Anak Daud Sang Mesias Sang Juru Selamat Itu Saudara Bagaimana Bagaimana Lalu Lalu Dikatakan Bangsa Bangsa Asing Bahkan Di Dalam Budaya Bangsa Yahudi Kaum Wanita Ini Dianggap Bukan Siapa Siapa Saudara Perjalanan Yang Jauh Budaya Yang Berbeda Kemudian Harus Mencari Seorang Pria Bangsa Yahudi Bagaimana Sulit Sekali Untuk Mendatangi Tuhan Yesus Untuk Mendekat Kepada Tuhan Yesus Adalah Satu Hal Yang Sulit Kalau Orang Sudah Mulai Berpikir Seperti Itu Lalu Apa Yang Biasanya Dilakukan Saya Mau Ketemu Dengan Orang Itu Tapi Terlalu Jauh Sulit Untuk Dilakukan Dan Kesulitan Kesulitan Itu Seringkali Mengurungkan Niat Seseorang Untuk Datang Mendekat Kepada Tuhan Yesus Berbeda Dengan Sang Wanita Ini Walaupun Kesulitan Seperti Itu Firman Tuhan Mengatakan Apa Saudara Dia Mendatangi Tuhan Yesus Dan Apa Yang Dilakukannya Saudara Dia Berseru Dia Berteriak Teriak Kasihanilah Aku Ya Tuhan Anak Daud Anakku Sangat Menderita Anakku Kerasukan Setan Harap Engkau Bisa Menolong Anak Saya Saudara Keinginan Untuk Mendekat Kepada Tuhan Yesus Karena Masalah Yang Berat Itu Melupakan Semua Kesulitan Kesulitan Yang Akan Dihadapinya Kesulitan Seperti Apapun Ditempuh Saudara Dilawan Kesulitannya Supaya Bisa Bertemu Dengan Tuhan Yesus Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Bagaimana Dengan Kehidupan Kita Apakah Kita Punya Kerinduan Seperti Yang Dialami Oleh Ibu Ini Walaupun Kesulitannya Seperti Itu Dia Tetap Maju Terus Saudara Apa Yang Perkataan Apa Yang Disampaikannya Perkataan Apa Yang Dilontarkannya Sambil Berseru Hai Tuhan Anak Daud Tolonglah Aku Kasihanilah Aku Saudara Bukan Sebuah Hal Yang Mudah Untuk Mengakui Kepercayaan Orang Lain Apakah Pernah Sebelumnya Sang Ibu Ini Mendengar Tentang Tuhan Yesus Beberapa Waktu Yang Sudah Lama Tidak Mungkin Ketika Itu Pun Tuhan Yesus Hanya Melayani Selama Tiga Tahun Lebih Mungkin Ketika Ini Baru Di Dalam Awal Pelayanan Tuhan Yesus Dan Selama Seumur Hidupnya Apa Yang Dia Dapatkan Kepercayaan Yang Lainnya Tetapi Ketika Dia Itu Tersentuh Oleh Kehadiran Tuhan Yesus Kepercayaan Kepada Tuhan Yesus Lalu Dia Berseru Hai Anak Daud Tolonglah Saya Kasihanilah Saya Saudara Keberanian Untuk Berubah Seperti Inilah Saudara Di dalam Poin Yang Pertama Ini Iman Yang Hidup Iman Yang Aktif Saudara Ketika Seseorang Mulai Mendengarkan Tentang Tuhan Yesus Lalu Memutuskan Bahwa Inilah Juru Selamat Saya Ketika Seseorang Punya Kerinduan Untuk Datang Kepada Tuhan Yesus Kesulitan Kesulitan Seperti Apapun Tidak Menghalangi Saya Untuk Datang Kepada Tuhan Yesus Ketika Di Dalam Hati Kita Mengakui Bahwa Inilah Anak Daud Inilah Juru Selamat Saya Poin Yang Pertama Inilah Cikal Bakal Daripada Iman Yang Hidup Iman Yang Aktif Saudara Yang Dikasihi Tuhan Yesus Kita Akan Lihat Saudara Itu Baru Satu Poin Satu Poin Pun Kita Biasanya Ada Poin Poin Yang Sulit Kita Lakukan Tetapi Masih Ada Tiga Poin Yang Membuat Tuhan Yesus Mau Tidak Mau Mengakui Bahwa Iman Sang Wanita Ini Luar Biasa Saudara Yang Kedua Saudara Marilah Kita Melihat Ayat Yang Ke 23 Sampai Dengan Ayat Ke 25 Matius Pasal Yang Ke 15 Ayat Yang Ke 23 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 25 Ayat 23 Tetapi Yesus Sama Sekali Tidak Menjawabnya Lalu Murid-muridnya Datang Dan Meminta Kepadanya Suruhlah Ia Pergi Ia Mengikuti Kita Dengan Berteriak Teriak Saudara Bisa Membayangkan Saudara Seorang Ibu Seorang Perempuan Yang Berasal Dari Tempat Yang Lain Budayanya Berbeda Kalau Yunani Tentu Saja Kita Tahu Bahwa Seperti Bule Kalau Kita Biasakan Seperti Bule Saudara Sedangkan Bangsa Yahudi Adalah Rasnya Dari Timur Tengah Itu Sudah Penampilannya Sudah Berbeda Bentuk Fisiknya Sudah Berbeda Saudara Dan Dia Mengikuti Tuhan Yesus Sambil Berteriak Teriak Kasihanilah Aku Tuhan Anak Daud Kasihanilah Aku Tuhan Anak Daud Seorang Wanita Dengan Penampilan Yang Berbeda Mengikuti Tuhan Yesus Sambil Berteriak Teriak Bukankah Hal ini Sungguh Menonjol Saudara Dan Apa yang Diharapkan Dari Si Ibu Ini Saya Sudah Jauh Jauh Datang Saya Sudah Merendahkan Diri Saya Sedemikian Rupa Sampai Mau Datang Ketempat Yang Jauh Dengan Budaya Yang Berbeda Untuk Bertemu Sambil Berteriak Teriak Apa yang Diharapkan Saudara Tentu saja Mengharapkan Tuhan Yesus Mau Menolongnya Tapi Firman Tuhan Mengatakan Apa Saudara Ayat Yang tadi Kita Baca Tetapi Yesus Sama Sekali Tidak Menjawabnya Saudara Satu Hal Yang Paling Menyebalkan Adalah Ketika Kita Membutuhkan Sesuatu Ketika Kita Mempunyai Sebuah Pertanyaan Lalu Ketika Hal Itu Dilontarkan Lalu Apa yang Terjadi Tidak Ada Respon Tidak Ada Jawaban Ketika Kita Bertanya Diam Terus Ketika Kita Meminta Sesuatu Diam Tidak Ada Jawaban Biasanya Kita Ini Kesel Sekali Lebih Baik Bilang Tidak Daripada Seperti Memberi Harapan Tetapi Tidak Ada Aksion Ketika Bertanya Mengharapkan Jawabannya Tapi Diam Saja Perempuan Ini Jauh Jauh Datang Berteriak Teriak Kepada Tuhan Yesus Tapi Sama Sekali Tuhan Yesus Tidak Merespon Saudara Yang dikasih Tuhan Yesus Mengapa Tuhan Yesus Itu Tidak Merespon Mengapa Tuhan Yesus Tidak Menjawab Bukankah Kasihan Sekali Saudara Dengan Perempuan Yang Seperti Itu Yang Tuhan Yesus Tahu Jelas Permasalahannya Kenapa Tuhan Yesus Tidak Menjawab Ada Sebuah Ilustrasi Saudara Ada Seorang Pemuda Yang Baru Saja Kehilangan Pekerjaannya Lalu Lalu Dia Bertanya Dia Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Tunjukkanlah Caramu Tuhan Tunjukkanlah Jalanmu Supaya Saya Tahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Hari Demi Hari Pertanyaan Itu Dilontarkan Tetapi Sama Sekali Tidak Ada Jawaban Dari Tuhan Lalu Sang Pemuda Mengunjungi Seorang Pendeta Yang Sudah Lanjut Usianya Lalu Dia Mengemukakan Masalahnya Pak Pendeta Mengapa Ketika Saya Bertanya Kepada Tuhan Tuhan Tidak Menjawab Pertanyaan Saya Kenapa Tuhan Tidak Merespon Doa Saya Lalu Dia Ceritakan Masalahnya Dia Berkelukesah Kepada Sang Pendeta Yang Sudah Tua Ini Tidak Menjawab Apapun Saudara Malahan Dia Pergi Ke Ruangan Sebelah Dan Ketika Di Ruangan Sebelah Ini Barulah Pendeta Itu Menjawab Dengan Perkataan Yang Sangat Pelan Pemuda Ini Hanya Bisa Melihat Bibir Dari Sang Pendeta Ini Hanya Komat Kamit Begitu Dia Menjawab Apa Lalu Dia Menghampiri Pendeta Ini Lalu Bertanya Pak Pendeta Ngomong Apa Saya Tidak Mendengar Pendeta Itu Lalu Menjauh Sedikit Lalu Dia Menjawab Sambil Berbisik Berbisik Apa Apa Tidak Tidak Kedengeran Pendeta Pak Pendeta Ngomong Apa Pak Pendeta Ini Terus Mengucapkan Sambil Berbisik Jawabannya Lalu Lalu Pemuda Ini Tambah Mendekat Kepada Sang Pendeta Ini Pendeta Ini Berkata Apa Apa Yang Terjadi Ketika Engkau Tidak Mendengar Jawabanku Sang Pemuda Ini Berkata Ya Aku Harus Mendekat Kepada Pak Pendeta Kalau Tuhan Tidak Menjawab Doa Doamu Kalau Tuhan Tidak Merespon Apa Pertanyaan Pertanyaan Itu Artinya Engkau Harus Tambah Mendekat Kepada Tuhan Ketika Engkau Mendekat Kepada Tuhan Lalu Barulah Engkau Tahu Barulah Engkau Bisa Mendengar Apa Yang Tuhan Jawab Di Dalam Doa Doamu Saudara Ketika Kita Punya Masalah Ketika Kita Punya Pertanyaan Pertanyaan Di Dalam Kehidupan Kita Dan Tuhan Tidak Menjawabnya Saudara Itu Berarti Kita Harus Lebih Lagi Mendekat Kepada Tuhan Masih Belum Dijawab Lebih Mendekat Lagi Kepada Tuhan Dan Tuhan Akan Memberi Jawabannya Wanita Ini Dia Berteriak Teriak Sepanjang Jalan Tetapi Tuhan Tidak Menjawabnya Saudara Lihat Poin Belum Poin Selanjutnya Masih Di dalam Poin Yang Ini Sangat Menarik Di dalam Ayat Yang Ke 23 Lalu Murid 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 Suruh Murid Murid Mengikuti Berteriak Teriak Saudara Saudara Bisa Melihat Ini Satu Hal Saja Berteriak Teriak Tuhan Tidak Merespon Bukan Itu Saja Murid Murid Tuhan Yesus Orang 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 Yang Ada Di ring Satu Orang Yang Paling Dekat Dengan Tuhan Yesus Seharusnya Responnya Seperti Apa Tuhan Ini Perempuan Ini Kasian Sekali Dia Sudah Berteriak Tuhan Ayo Tolong Bukankah Seharusnya Respon Itu Yang Diharapkan Oleh Sang Wanita Ini Tapi Apa Boleh Buat Saudara Ternyata Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diharapkan Apa Yang Diterjadi Saudara Murid Murid Berkata Apa Tuhan Ini Sangat Mengganggu Ayo Usir Saja Usir Tuhan Saudara Sungguh Menyakitkan Saudara Ini Sudah Banyak Pengorbanan Yang Diberikan Untuk Datang Kepada Tuhan Yesus Ketika Sudah Datang Tuhan Yesus Tidak Merespon Yang Kedua Murid Murid Malah Mengusir Malah Membencinya Malah Tidak Menghargainya Saudara Seringkali Itu juga Terjadi Di dalam Kehidupan Kita Kita Merasa Saya Sungguh Sudah Sungguh Datang Kepada Tuhan Yesus Saya Sudah Sungguh Melayani Tetapi Orang Orang Yang Kita Melihat Ini Seharusnya Pengurus Pengerja Aktifis Dan Sebagainya Itu Sama Sekali Tidak Menghargai Saya Malah Seakan Akan Mereka Hendak Menyuruh Saya Untuk Meninggalkan Tempat Ini Meninggalkan Pelayanan Saya Saudara Itu Yang Terjadi Perempuan Ini Mengalami Pengusiran Yang Dilakukan Oleh Murid Murid Tuhan Yesus Tuhan Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Akhirnya Yang Dinantikan Oleh Wanita Ini Terjadi Saudara Apa Tuhan Yesus Lalu Berhenti Di dalam Ayat Yang Kedua Lima Ini Saudara Maaf Di dalam Ayat Yang Kedua Puluh Empat Saya Akan Bacakan Apa Yang Dinantikan Oleh Sang Wanita Ini Terjadi Saudara Yaitu Tuhan Menjawab Doanya Demikian Ayat Yang Kedua Puluh Empat Jawab Yesus Aku Diutus Hanya Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Saudara Jawabannya Itu Ternyata Sungguh Menyakitkan Saudara Jawabannya Itu Tidak Sesuai Dengan Harapannya Saudara Ini Sudah Banyak Sekali Pengorbanan Yang Diberikan Untuk Datang Kepada Tuhan Yesus Apa Yang Diharapkannya Seharusnya Kan Begini Tuhan Yesus Lalu Menjawabnya Hai Nak Aku Sudah Tahu Penderitaanmu Engkau Sudah Banyak Menderita Aku Akan Menyembuhkan Anakmu Saudara Bukankah Itu Seharusnya Yang Terjadi Karena Sang Wanita Ini Sudah Banyak Sekali Berkorban Tapi Apa Kenyataannya Saudara Aku Datang Hanya Kepada Domba Domba Yang Hilang Dari Umat Israel Dengan Arti Kata Lain Kamu Bukan Orang Israel Berarti Aku Datang Bukan Untuk Engkau Dengan Arti Kata Lain Ketika Kita Sungguh Sungguh Berdoa Kita Mengemukakan Masalah Masalah Kita Kita Mengemukakan Penderitaan Kita Lalu Jawaban Yang kita Terima Adalah Seperti Apa Memang Itu Sudah Nasib Memang Itu Sudah Kehendak Engkau Terima Saja Seperti Itu Saudara Bukankah Sungguh Menyakitkan Saudara Pengorbanan Yang Sedemikian Berat Dan Besar Hasilnya Itu Tidak Sesuai Dengan Keinginan Kita Poin Yang Pertama Saja Sudah Bisa Mengakibatkan Orang Undur Dari Datang Kepada Tuhan Yesus Ini Poin Yang Kedua Saudara Hal Yang Sungguh Sulit Di Dalam Kehidupannya Untuk Datang Kepada Tuhan Yesus Sedemikian Banyak Dan Bertubi Tuhan Yesus Tidak Menjawab Doanya Murid Murid Tuhan Yesus Mengusirnya Lalu Jawaban Dari Tuhan Yesus Sungguh Menyakitkan Apa Apa yang Akan Terjadi Apabila Sang Ibu Ini Adalah Saudara Apakah Saudara Masih Bisa Bertahan Apakah Saudara Masih Bisa Tetap Tekun Tetap Teguh Untuk Mengikuti Tuhan Yesus Saya Ragu Ragu Saudara Kalau Saya Yang Mengalami Seperti Sang Ibu Ini Saya Akan Merasa Sakit Hati Dan Kemungkinan Besar Kita Semua Yang Mendapat Perlakuan Seperti Ini Lalu Kita Akan Meninggalkan Tuhan Yesus Poin Yang Ketiga Ini Adalah Hal Yang Luar Biasa Saudara Kita Lihat Di dalam Ayat Yang Ke 26 Sampai Dengan Ayat Yang Ke 27 Matius Pasal Yang Ke 15 Ayat Yang 26 Sampai Dengan Ayat 27 Demikianlah Firman Tuhan Tetapi Yesus Menjawab Tidak Patut Mengambil Roti Yang Disediakan Bagi Anak-anak Dan Melemparkannya Kepada Anjing Kata Perempuan Itu Benar Tuhan Namun Anjing Itu Makan Remah-remah Yang Jatuh Dari Meja Tuhannya Maka Yesus Menjawab Dan Berkata Kepadanya Hai Ibu Besar Imanmu Maka Jadilah Kepadamu Seperti Yang Kau Kehendaki Sebenarnya Yang Dikasihi Tuhan Yesus Poin Yang Ketiga Ini Saya Beri Satu Kesimpulan Adalah Iman Yang Berpaut Kepada Tuhan Yesus Walaupun Apa Yang Terjadi Tidak Akan Meninggalkan Tuhan Yesus Di dalam Poin Yang Ketiga Kita Melihat Apa Yang Terjadi Ketika Perempuan Ini Tersakiti Ketika Ternyata Jawaban Dari Tuhan Yesus Tidak Sesuai Dengan Kehendaknya Lalu Yang Dilakukan Oleh Perempuan Ini Apa Saudara Tadi Kita Terlewat Untuk Melihatnya Di dalam Ayat Yang Ke 25 Saya Akan Ulangi Saudara Di dalam Ayat Yang Ke 25 Perempuan Tetapi Perempuan Itu Mendekat Dan Menyembah Dia Sambil Berkata Tuhan Tolonglah Aku Saudara Bisa Melihat Dalam Sedikit Suasana Yang Sangat Dramat Bisa Disebutkan Di Dramatisir Seperti Itu Seharusnya Sang Wanita Ini Meninggalkan Tuhan Yesus Tetapi Malah Memeluk Kaki Tuhan Yesus Menyembah Kepada Tuhan Yesus Dengan Harapan Apa? Dengan Harapan Tuhan Yesus Tergerak Oleh Belas Kasihan Tetapi Di dalam Ayat Yang ketiga Harapan Tinggal Harapan Kenyataannya Ternyata Berbeda Tuhan 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 Yesus Menjawab Dengan Sebuah Perkataan Yang Sama Sekali Tidak Pernah Terbayangkan Oleh Sang Ibu Ini Apa Yang Dikatakan Oleh Tuhan Yesus Tidak Patut Mengambil Roti Yang Diperuntukkan Untuk Anak Anak Dan Melemparkannya Kepada Anjing Saudara Peribahasa Ini Saya Tidak Pernah Membaca Peribahasa Yang Lainnya Di dalam Firman Tuhan Yang Lebih Keras Dari Ini Saudara Dengan Arti Kata Lain Menggambarkan Sang Ibu Ini Sebagai Yang Sama Sekali Tidak Berharga Menyamakannya Dengan Seekor Anjing Mengapa Tuhan Yesus Bisa Berkata Sedemikian Keras Dan Sedemikian Kasar Saudara Rupa-rupanya Perkataan Ini Adalah Sebuah Peribahasa Dan Adalah Satu Hal Yang Lazim Pada Waktu Itu Menjadi Budaya Bangsa Yahudi Karena Mereka Percaya Bahwa Yang Mendapatkan Keselamatan Yang Menjadi Anak-anak Abraham Yang Mendapatkan Warisan Keselamatan Sebagai Anak-anak Abraham Adalah Hanya Bangsa Yahudi Dan Di Luar Bangsa Yahudi Semuanya Tidak Mendapatkan Jaminan Keselamatan Dan Mereka Menyamakannya Dengan Seekor Anjing Dengan Arti Kata Lain Keselamatanku Ini Yang Akanku Berikan Bukan Kepada Engkau Karena Engkau Adalah Bangsa Yang Tidak Percaya Kepada Tuhan Yang Tidak Mendapatkan Warisan Dari Abraham Dan Tuhan Yesus Berkata Dengan Keras Saudara Menyamakan Bahwa Sang Ibu Ini Seperti Di Dalam Peribahasa Bangsa Yahudi Adalah Seekor Anjing Saudara Sungguh Keras Perkataan Dari Tuhan Yesus Ini Sungguh Menyakitkan Hati Kalau Kalau Di Dalam Jawaban Sebelumnya Dikatakan Bahwa Ini Memang Sudah Nasib Tetapi Di Dalam Jawaban Yang Kedua Ini Selanjutnya Ini Sungguh Keras Dan Sangat Menyakitkan Hati Kalau Kita Yang Mendapatkan Jawaban Itu Mungkin Kita Berkata Tuhan Kalau Engkau Menganggap Aku Seperti Itu Oke Saya Akan Meninggalkan Kau Saya Tidak Layak Saya Akan Cari Tempat Yang Lebih Layak Untuk Tuhan Kenapa Engkau Tega Berkata Sekeras Itu Masa Untuk Orang Yang Seperti Engkau Bisa Berkata Keras Seperti Itu Kepada Aku Yang Sedang Menderita Sudah Tidak Ada Kehancuran Yang Lebih Daripada Ketika Seseorang Mengharapkan Orang Lain Menolongnya Tetapi Jawabannya Sungguh Menyakitkan Hati Perempuan Itu Mendapatkan Jawaban Yang Sangat Menyakitkan Hati Tetapi Apa Jawabannya Saudara Di dalam Ayat Ke 27 Jawaban Yang Luar Biasa Yang Menunjukkan Kebesaran Iman Dari Sang Wanita Ayat Ke 27 Kata Perempuan Itu Benar Tuhan Namun Anjing Itu Makan Remah Remah Yang Jatuh Dari Meja Tuhan Jawaban Yang Sungguh Luar Biasa Ketika Tuhan Menjawab Dengan Hal Yang Sungguh Menyakitkan Lalu Apa Yang Menjadi Respon Dari Sang Ibu Ini Dia Menyadari Tuhan Saya Memang Tidak Layak Tapi Cukup Remah Remah Pun Cukup Untukku Untuk Anakku Engkau Berikan Saja Remah Remah Itu Sudah Cukup Karena Sesungguhnya Saya Tidak Layak Untuk Mendapatkan Keselamatan Ini Saya Bukan Bangsa Israel Saya Bukan Bangsa Yahudi Saya Bukan Keturunan Abraham Saya Tidak Layak Untuk Mendapatkan Keselamatan Itu Tapi Berikan Remah Remah Itu Sudah Cukup Untuk Sudara Ketika Seseorang Datang Dengan Kerendahan Hati Seperti Ini Logika Yang Dimiliki Oleh Tuhan Yesus Sebagai Manusia Dia Sama Sekali Tidak Dia Merasakan Bahwa Ini Betul Tidak Masuk Akal Sudah Mendapatkan Jawaban Yang Tidak Sesuai Sudah Disakiti Kemudian Sudah Mendapatkan Pernyataan Yang Sungguh Menyakitkan Saudara Tetapi Perempuan Itu Tetap Berpaut Kepada Tuhan Yesus Dia Tidak Melepaskan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tidak Mampu Untuk Berkata Kata Lagi Saudara Semua Logikanya Sebagai Manusia Terpecahkan Oleh Iman Dari Sang Ibu Sehingga Tidak Ada Alasan Lain Tuhan Yesus Lalu Memuji Iman Sang Wanita Hai Ibu Besar Iman Sungguh Besar Iman Yang dimiliki Oleh Sang Ibu Ini Saudara Sehingga Tuhan Yesus Memuji Sang Ibu Ini Besar Iman Saudara Kalau Kalau Kita Berkaca Kepada Sang Ibu Ini Kalau Kita Lalu Melihat Saat Ini Kalau Saya Bertemu Dengan Tuhan Yesus Apa Yang Akan Dilontarkan Oleh Tuhan Yesus Kepada Kita Hai Nak Besar Iman Mu Puji Tuhan Hai Nak Iman Mu Kurang Besar Masih Puji Tuhan Tapi Kalau Hai Nak Engkau Tidak Beriman Bagaimana Saudara Apakah Kita Bisa Mendapatkan Anugerah Keselamatan Itu Sang Ibu Ini Yang Jauh Jauh Datang Dari Yunani Lintas Budaya Lintas Negara Lintas Agama Menyerahkan Dirinya Dengan Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Tuhan Bisa Memujinya Lalu Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Tetap Bisa Senantiasa Berpaut Kepada Tuhan Yesus Walaupun Apa Yang Terjadi Kita Tidak Akan Melepaskan Tuhan Yesus Dan Iman Yang Ditunjukkan Oleh Sang Wanita Ini Apakah Setelah Tuhan Yesus Menyembuhkan Anaknya Belum Saudara Ini Masih Proses Saudara Saya Tidak Berani Membayangkan Bagaimana Ketika Akhirnya Kalau Tuhan Yesus Akhirnya Tidak Jadi Menyembuhkan Anak Sang Wanita Ini Tetapi Saya Percaya Sepenuhnya Tuhan Yesus Tahu Dengan Jelas Iman Sang Ibu Ini Sehingga Kalaupun Ternyata Doanya Tidak Dijawab Iman Kepercayanya Tidak Berubah Kenapa Karena Tuhan Yesus Dengan Jelas Mengatakan Bahwa Iman Sang Ibu Ini Sungguh Besar Saudara Hati Sang Ibu Ini Hampir Mirip Seperti Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Raja Daud Ketika Raja Daud Dihukum Oleh Tuhan Lalu Apa Yang Dilakukan Oleh Daud Daud Merendahkan Dirinya Sedemikian Rupa Dia Berdoa Terus Dia Berpuasa Kepada Tuhan Lalu Apa Yang Terjadi Saudara Kita Lihat Saudara 2 Samuel Pasal Yang 12 Ayat yang 16 2 Samuel Pasal Yang 12 Ayat Yang 16 Lalu Daud Memohon Kepada Allah Oleh Karena Anak Itu Ia Berpuasa Dengan Tekun Dan Apabila Ia Masuk Kedalam Semalam Malaman Itu Ia Berbaring Di Tanah Merendahkan Hatinya Berdoa Terus Berpuasa Supaya Anak 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 Dari Hasil Perbuatan Dosanya Dia Ingin Menebus Dengan Apa Dengan Merendahkan Hatinya Sedemikian Rupa Tapi Apa Jawaban Daripada Tuhan Anak Tetap Meninggal Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Raja Daud Raja Daud Lalu Membersihkan Dirinya Dan Mempersembahkan Persembahan Kepada Tuhan Saudara Hati Inilah Yang Dimiliki Oleh Sang Wanita Ini Iman Yang Besar Anaknya Belum Sembuh Tapi Dia Percaya Dan Dia Yakin Bahwa Tuhan Itu Bisa Menyembuhkannya Asalkan Apa Asalkan Dia Memberikan Remeh Remeh Roti Itu Kepadanya Anaknya Itu Bisa Disebuhkan Lalu Apa Yang Terjadi Saudara Hai Ibu Besar Imanmu Oleh Karena Itu Jadilah Seperti Apa Yang Engkau Inginkan Lalu Anak Itu Akhirnya Menjadi Sembuh Kenapa Bisa Sembuh Saudara Karena Kasih Yang Diberikan Oleh Tuhan Setelah Melihat Sang Ibu Sedemikian Besar Imannya Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Sebagai Penutupnya Saya Ingin Memberikan Sebuah Ilustrasi Saudara Mengapa Tuhan Lalu Memberikan Masalah Memberikan Kesulitan Memberikan Kesakitan Di dalam Kehidupan Seseorang Saudara Kita tahu Kerang Mutiara Seekor Kerang Yang kecil Lalu Karena Dia itu Membutuhkan Makanan Dia itu Harus Membuka Katupnya Saudara Membuka Kulitnya Dan ketika Membuka Kulitnya Ini Lalu Cangkang Setelah Cangkangnya Itu terbuka Lalu Masuklah Sebutir Pasir Karena Daging Kerang Itu kan Sangat Lembut Ketika Seekor Pasir Masuk Kedalam Tubuhnya Dia merasa Sakit Sekali Lalu Sang Kerang Yang masih Kecil Berkata Kepada Ibunya Ibu Tolong Lepaskanlah Pasir Ini Sungguh Menyakitkan Sang Ibu Kerang Berkata Tuhan Tidak Memberikan Tangan Untuk Melepaskan Pasir Ini Dari Tubuhmu Engkau Hanya Harus Mengeluarkan Getah Untuk Mengurangi Kesakitan Karena Merasa Sangat Sakit Lalu Kerang Itu Mengeluarkan Getah Terus Saudara Dan Getah Itu Lama-kelamaan Membungkus Membungkus Pasir Itu Berapa Lama Membungkus Pasir Itu Terus Menerus Sepanjang Hidupnya Pasir Yang Sungguh Menyakitkan Di Dalam Hidupnya Dia Bungkus Terus Melalui Getah Yang Dikeluarkan Oleh Tubuhnya Sehingga Pada Satu Waktu Pasir Yang Sungguh Menyakitkan Ini Terbungkus Oleh Getah Itu Menjadi Kristal Dan Menjadi Mutiara Yang Sungguh Berharga Saudara Yang Dikasih Tuhan Yesus Masalah Penderitaan Di Dalam Kehidupan Kita Itu Membuat Kita Seperti Kerang Ini Persoalan Ini Ketika Kita Bawa Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Bungkus Melalui Getah Di Dalam Kehidupan Kita Satu Waktu Kelak Menjadi Mutiara Yang Sungguh Berharga Di Dalam Kehidupan Kita Saudara Yang Berbahagia Pada Malam Hari Ini Kita Belajar Tiga Hal Saudara Mengapa Tuhan Yesus Memuji Sang Ibu Ini Perempuan Kanaan Dari Siro Venisia Ini Yang Pertama Adalah Iman Yang Hidup Aktif Terus Mencari Dan Mendekat Kepada Tuhan Yesus Yang Kedua Saudara Iman Yang Tidak Pernah Goyah Kenyataan Yang Tidak Sesuai Dengan Harapan Jawaban Yang Sungguh Menyakitkan Perlakuan Dari Orang Orang Yang Semula Kita Anggap Seharusnya Bisa Mendukung Kita Tidak Sesuai Harapan Tetapi Imannya Tidak Yang Terakhir Senantiasa Berpaut Kepada Tuhan Apapun Yang Terjadi Kesulitan Apapun Tidak Pernah Meninggalkan Tuhan Yesus Saudara Demikianlah Firman Yang Disampaikan Pada Malam Hari Ini Semoga Menjadi Kekuatan Di Dalam Kehidupan Kita Terima